Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Bidan Isna di video ini aku mau ngebagiin aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga jadi kalau pagi-pagi itu aku masak nasi terus juga masak sayur nah ini aku mau masak sayur daun katu untuk memperbanyak dan memperlancar asih nah ini aku tambahin wortel juga wortel itu bagus banget loh bun untuk memperbanyak asih karena wortel itu juga mengandung vitamin A yang pokoknya bagus banget deh untuk kebutuhan ibu menyusui terus bumbunya ini simple banget cuman kayak pake bawang merah, bawang putih, cabai dan kunjit terus ini sayurannya aku mau tambahin sawi juga agar lebih banyak serat nah tumis aja bumbunya terus masukkan wortel yang udah dicuci masukkan santan juga 500 ml terus kalau udah mendidih kita masukkan sayuran yang udah kita cuci tadi kita masak sampe mateng nah kalau mau ditambahin penyedap rasa boleh juga ini aku pake masako terus tambahin juga garam secukupnya sesuai dengan selera ya kalau aku sih gak terlalu suka asin jadi aku tambahin garamnya sedikit aja oh iya kita juga gak boleh terlalu banyak makan garam ya bun agar terhindar dari penyakit hipertensi nah kalau udah mateng tinggal dipindahin ke mangkok kayak gini siap untuk disajikan lanjut ini aku mau nyapu lantai lantai aku berantakan banget nah itu ada ayam tetangga juga yang masuk tuh kan ayam tetangga nah ini lanjut aku sapu-sapu biar bersih terus ini aku pasang sekat biar si Zian gak bisa ke dapur nah ini aku lanjut sapu-sapu juga biar bersih rumahnya ini aku tinggal di rumah dinas ya bun lanjut ini aku cuci piring ini cucian piring aku banyak banget karena kemarin sore aku gak nyuci aku udah kecapean banget nah ini aku nyuci piringnya juga masih pake ember kayak gini gak pake wastafel karena aku gak punya wastafel adanya di rumah dinas kayak gini aja semoga nanti kalau ada rejegi berlebih nanti aku mau beli wastafel biar nyuci piringnya gak capek jadi ini kalau aku sebagai ibu rumah tangga ini aku gak punya asisten rumah tangga ya bun jadinya semuanya aku kerjain sendiri dari mulai masak terus bersih-bersih terus nyuci piring nyuci baju gitu dan juga ngurusin anak nah ini kalau udah bersih tinggal aku pindahin ke ember yang udah aku bersihin juga tadi terus langsung nanti dikurupin di tempat piring itu nah ini lanjut aku mau sapu tempat cuci piringnya biar gak licin kalau ini penampakan dari rumah dinas aku ya bun ini rumah dinas bidan nah ini ruang tamunya masih kosong gini ini banyak banget peralatan untuk service hp karena suami aku juga buka service hp selain dia sebagai petani nah kalau itu itu internetnya aku jadi kalau di desa kalau gak pake internet kayak gini ini susah banget nyambung itu suami aku sendiri yang pasang nah lalu ini ruang tengahnya ini anak aku lagi tidur si Zian nah kalau ini disini aku sering buat video tentang kesehatan ini latar belakang tembok kuning kayak gini terus ini sekat biar si Zian gak bisa ke dapur karena kalau di dapur dia nanti akan narik-narik piring-piring jadi berantakan semua ini aja udah diberantakin tadi sama dia ada sirup nah terus ini tadi masakan aku masakan sayur daun katu dan wortel ini Zian tadi lahap banget makannya terus ini kenapa sendok ada disini nah itu belum aku bersihin juga tadi habis masak puding ini peralatan masak aku aku centelin kayak gini aja di atas terus ini kulkas aku itu juga ada tempat sepatu sepatu gitu tapi jadi tempat serbaguna juga nah lalu ini pintu kebelakangnya tempat aku tadi nyuci piring tiba-tiba